Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan oraglow channel tutorial serana software dan hardware semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian sahabat di video kali ini kita akan belajar menggunakan program MAPLE untuk proses-proses perhitungan matematis dan modeling tapi untuk kali ini diususkan bahasan kita mengenai operasi dasar matematika menggunakan program MAPLE apa saja yang akan kita bahas yuk kita simak video ini terlebih dahulu kita akan buka program MAPLE yang saya pakai adalah program MAPLE 18 essential tool for matematik and modeling bisa kita gunakan bermacam-macam ini tampilan awal dari program MAPLE 18 di bagian utama yaitu ada fitur-fitur yang terdapat di program MAPLE ini macam-macam bisa kalian pelajari sendiri ya ada petunjuknya jika kalian ingin mengetahui bagaimana secara detail program ini ya digunakannya kita bisa menggunakan kontrol F1 atau klik ini nanti akan ada banyak tutorial tutorial terkait dengan bagaimana mengoperasikan program MAPLE ini contohnya disini ada untuk matematika misalnya untuk algebra kemudian untuk expression manipulation atau manipulasi ini ada contohnya nah nanti silakan dibaca di bagian ini bagaimana kita menggunakan misalnya combine combine strip add ini untuk menggunakan untuk apa ini contoh penggunaannya combine FFF hasilnya seperti ini kemudian kalau untuk yang lain misalnya kita coba bagaimana ekspresinya ini perintahnya ini adalah perintah-perintah yang bisa dipelajari di bagian MAPLE nah saya tidak membahas tentang ini saya langsung saja untuk video kali ini kita akan membahas tentang operasi dasar matematika menggunakan program MAPLE terlebih dahulu kita buka new worksheet nah ini tampilannya nah apa saja sih yang perlu kita praktekkan dengan menggunakan program MAPLE ini khususnya untuk operasi dasar matematika yaitu ada beberapa yang akan saya sampaikan di video ini yang pertama untuk menghitung dalam bentuk desimal kita bisa menggunakan perintah EFAL kita bisa menggunakan perintah EFAL EFAL F yaitu menghitung dalam bentuk desimal jadi nanti ekspresinya di MAPLE ketikan saja EFAL buka kurung nah disini buat angka yang akan kita hitung kemudian tutup kurung lagi titik koma selalu diakhiri dengan titik koma jadi coba kita akan praktekkan jadi langsung disini ketikan EFAL F ya EFAL pakai F nanti ada EFAL ada EFAL F EFAL F buka kurung kita misalnya akan menghitung berapa sih nilai dari 22 per 7 atau 22 per 7 jadi EFAL buka kurung ketikan 22 per kita ketikan per kemudian kita ketikan 7 oke selagi panah ke kanan tutup kurung akhir dengan titik koma setelah itu kita akan mengeksekusi dengan menekan tombol enter berapa sih hasilnya kita tekan enter hasilnya adalah 3,1428 dan seterusnya jadi kalau kita ambil 2 desimal biasanya kita tulis adalah 3,14 ini contoh untuk menghitung nilai menggunakan EFAL misalnya berapa lagi bisa kalian coba kemudian yang kedua bagaimana kita menghitung pangkat atau bilangan berpangkat di MAPLE ini itu sama aja dengan menggunakan program-program yang lain kalau tadi EFAL itu digunakan untuk menghitung nilai sekarang untuk pangkat kita bisa menggunakan tanda ini kalau di keyboard itu dengan menekan menekan tombol shift dan ada tekan angka 6 jadi nanti akan seperti itu jadi kalau kita menghitung pengen menghitung 2 pangkat 3 2 pangkat 3 jadi 2 tekan shift tekan 6 tekan 3 nah 2 pangkat 3 itu artinya kan 2 di di kali nah di kali kali kalau di dalam MAPLE ini bukan bukan X seperti ini tapi menggunakan tanda bintang tanda bintang ya berarti 2 kali 2 bukan 2 kali 2 ya 2 kali 3 2 pangkat 3 itu 2 tambah 3 2 kali 3 selangi 2 bintang 2 bintang 2 eh 2 kali 2 4 kali 2 8 nah kita coba aja langsung di MAPLE nya kita akan menghitung 2 pangkat 3 2 tekan shift kemudian tekan angka 6 kemudian ketikan 3 nah kemudian kalau ini langsung bisa di enter ya tapi langsung dibuat titik koma kemudian enter maka hasilnya adalah 8 2 pangkat 3 adalah 8 jadi untuk menghitung pangkat tinggal kita ekspresikan menggunakan menggunakan tanda ini di keyboard kalau kali ya tanda ini itu adalah pangkat kemudian tanda bintang adalah kali ya bukan X ya kali kemudian untuk kita menghitung bilangan akar akar kalau di equation itu ada bentuk akar seperti tanda checklist ya tapi di sini dengan menggunakan simbol sqrt ya sqrt formatnya seperti apa formatnya tinggal sqrt buka kurung tutup kurung lagi titik koma nah nanti yang kita hitung angkanya letakkan di dalam kurung misalnya kita akan menghitung akar dari 625 berapa sih ya nah kita tinggal ngetikan saja sqrt buka kurung 625 tutup kurung titik koma enter ternyata hasilnya 25 kita coba lagi sqrt akar dari 125 tutup kurung titik koma enter jadi hasilnya adalah 5 akar 5 jadi itu caranya untuk menghitung akar kemudian untuk menghitung jumlah jumlahnya itu biasanya menggunakan kalau di simbol-simbol matematika dan statistik itu sigma sigma besar kapitalnya kalau di sini sama seperti di excel itu menggunakan sum sum menggunakan sum bagaimana caranya kita menggunakan sum sebelum kita ke sana kita coba saja dulu ya kita tadi sqrt nya kan bilangan-bilangan yang biasa saja nah bagaimana kalau kita menghitung bilangan 22 per 7 misalnya akar dari 20 27 jadi sqrt buka kurung ketikan 22 kemudian per per ini agak susah per 7 kemudian tutup kurung lagi titik koma tapi kita coba dulu nah ini hasilnya adalah 1 per 7 akar 154 oke jadi kalau bilangan pecahan bisa juga seperti itu pokoknya prinsipnya kalau ingin menggunakan sqrt seperti ini formatnya sqrt buka kurung tutup kurung titik koma kemudian untuk menjumlahkan kita coba kita akan menjumlahkan beberapa bilangan yang menggunakan sum ya misalnya ada kita akan menjumlahkan bilangan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 misalnya kita akan mencoba menjumlahkan menggunakan fitur sum yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 nah kalau di mapel menggunakan sum bagaimana caranya mudah saja tinggal buat ekspresi saja karena ini adalah kelipatan 2 ya 2 4 6 8 maka kita bisa tulis seperti ini ekspresinya sum buka kurung 2 kemudian kemudian dikali 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 tadi adalah bintang 2 dikali n n itu bilangan yang kita masuk tadi yaitu 2 4 6 8 kemudian koma karena bilangannya terdiri dari dari 4 maka kita buat ranknya 1 sampai dengan 4 1 sampai dengan 4 koma n n sama dengan koma n n lagi sama dengan 1 titik titik 4 lalu tutup kurung titik koma sum buka kurung 2 bintang n koma n sama dengan 1 titik titik 4 berapa sih jumlahnya ternyata jumlahnya 20 kalau kita jumlahkan ini adalah 20 iya sum 2 titik n sementara n nya itu dari 1 sampai dengan 4 kenapa 2 bilangan 2 itu untuk menjumlahkan kemudian untuk menunjukkan barisan bagaimana kita menunjukkan barisan misalnya diberikan contoh barisanya adalah yang ini juga 2 4 6 8 tapi berbentuk barisan ini kita berbentuk barisan barisan bilangan barisan barisan bilangan tapi kita tambahkan satu angka lagi dengan 10 10 ya bagaimana kita caranya menunjukkan suatu barisan bilangan itu disini fungsi yang kita gunakan adalah seg ya fungsi seg disini adalah untuk menunjukkan barisan bilangan bagaimana format penulisannya kita cek lagi dengan format ini seg si key buka kurung kemudian ketik 2 ketik 2 ya ketik 2 kemudian kali 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 tadi bintang jangan lupa kali kemudian K K sama dengan nah bilangan tadi 5 1 sampai 51 titik titik 5 tutup kurung titik koma perhatikan bedanya sum itu asosiasinya dengan notasi n dan seg itu dengan notasi K sekarang kita tunjukkan bilangan yang kita maksud barisannya ya 2 4 6 8 10 ternyata sama dengan yang kita tunjukkan disini yaitu fungsi seg adalah untuk menunjukkan barisan bilangan selanjutnya setelah notasi seg kita coba menentukan faktor dari suatu fungsi yaitu menggunakan ekspresi faktor gitu ya faktor bilangan misalnya kita contohkan disini ini adalah faktor saya ketikan dulu faktornya adalah P sama dengan sama dengan X kuadrat jadi X pangkat 2 X pangkat 2 X ditambah 2 X dikurang 3 jadi X kuadrat ditambah 2 X dikurang 3 bagaimana cara menentukan akar-akar dari faktor ini di dalam mapel kita cukup menuliskan seperti ini kita tulis P titik 2 kemudian sama dengan tuliskan ekspresi dari persamaan yang ini tadi jadi P titik 2 sama dengan X pangkat tadi ada sip dengan 6 berarti pangkat 2 kemudian ditambah dengan 2 jangan lupa kali bintangnya kali X kemudian dikurang kurang 3 ada titik koma kita enter maka persamaannya akan bukan titik 2 tapi titik koma ini persamaannya menjadi X kuadrat tambah 3 kita akan mencoba mencari faktor dari persamaan ini yaitu kita bisa menuliskan perintah faktor faktor kemudian format penulisannya seperti ini ya titik koma ya faktor buka kurung nah kemudian di kurungnya ini adalah kita ambil fungsi B nya nah jadi kita ketikan faktor faktor buka kurung kita panggil P kita panggil P nya ekspresi P di atas ya titik koma kita enter maka faktornya adalah X tambah 3 dikali X kurang 1 apakah benar bisa kalian jawabkan X tambah 3 kali X kurang 1 apakah nanti sama hasilnya dengan X kuadrat tambah 2 X kurang 3 kemudian apabila kita memasukkan nilai X nya kita bisa menggunakan fungsi subs misalnya ya X nya kita masukkan misalnya dengan angka 4 jadi kita bisa memasukkan angka 4 ini di dalam variable X nya yaitu dengan menggunakan perintah subs buka kurung sub pakai S ya buka kurung kemudian ketikan X sama dengan 4 koma P jadi kita ambil persamaan di P tutup kurung selanjutnya titik koma enter ternyata hasilnya adalah 21 kita coba 4 tambah 3 4 tambah 3 itu 7 kemudian 4 dikurang 1 3 7 kali 3 21 iya ini benar ya kemudian setelah kita faktor kita coba membuat ekspresi polynomial dan penyederhananya misalnya ada sebuah fungsi key sama dengan x kuadrat ditambah 2e kurang 3 per x kurang 1 maka kita bisa tulis seperti ini id maple ketikan saja fungsi key titik 2 kemudian sama dengan P kita panggil P di atasnya kemudian buka kurung x dikurang 1 jadi kita akan akan menggunakan fungsi P ini tetapi di dibagi ya dibagi jadi P itu garis miring dibagi kita coba bagi lagi agak susah bagi saya oke ini kita hapus dulu jadi di per kita coba P garis miring nah dibagi dengan x kurang 1 ya dibagi dengan buka kurung dulu buka kurung dulu x dikurang 1 tutup kurung selanjutnya titik koma titik koma apakah bentuknya x kuadrat tambah 2x dikurang 3 per x kurang 1 ya kalau seperti ini bentuknya berarti sudah benar penulisan kita nah untuk fungsi polinomialnya menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 3 per x kurang 1 nah ini akan kita coba sederhanakan fungsi ini yaitu kalau ingin sederhanakan fungsi polinomial ini gunakan saja perintah simplify ya simplify formatnya tetap seperti tadi di simplify simplify tutup buka kurung tutup kurung kemudian titik koma karena kita ingin memanggil memanggil fungsi key maka disini tinggal dibuka kurung kita panggil fungsi key pada persamaan diatasnya atau ekspresi diatasnya tutup kurung titik koma apakah hasilnya nanti x tambah 3 ya kalau x tambah 3 berarti sudah benar jadi kalau kita sederhanakan x kuadrat ditambah 2x kurang 3 per x kurang 1 itu sama dengan x ditambah 3 selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi tadi sudah singgung juga fungsi sub tapi ini bersamaan dengan fungsi epal epal dan epal f nah ingat epal dan epal f kalau tadi epal adalah untuk menghitung nilainya kalau ini adalah persamaannya sementara sub tadi adalah untuk mengisi jika variabelnya berapa nilainya misalnya x tadi x sama dengan 4 tinggal memasukkan angka-angkanya bagaimana cara penggunaan sub epal dan epal f kita akan mencoba praktikannya misalnya ada soal seperti ini sin x sin x dimana x sama dengan v per 4 jadi kalau saya ketikan soalnya misalnya ada sin x koma sin x koma x sama dengan v per 4 v per 4 nah kalau di maple ada perbedaan p dengan huruf besar dan p dengan huruf kecil kalau dia p dengan huruf besar itu menandakan nilainya atau lambangnya nah gitu jadi bedakan nilai dengan lambang nilai dengan lambang kalau misalnya kita menginginkan lambang kita menginginkan lambang maka p nya adalah p kecil ini berarti tentang lambang p nya tentang lambang p nya nah kalau p nya besar adalah berapa nilai p nya nilai dari p oke jadi yang kita maksud disini adalah misalnya ada soal sin x kemudian x sama dengan p saya menginginkan lambang berarti ini p kecil per 4 per per 4 nah bagaimana cara menuliskan disini kita gunakan soft dulu tadi kita gunakan fungsi soft fungsi soft kemudian buka kurung lalu kita masukkan tadi x sama dengan sin karena tadi adalah 1 per 4 ada 1 per 4 dia ada pipi per 4 berarti 1 per 4 berarti tulisnya sin dibuka kurung jadi subs x sama dengan sin buka kurung kita buat 1 per 4 pi atau pi per 4 sebenarnya bisa ya kita coba pi per 4 dulu pi per 4 pi per 4 lihat buka kurungnya ada 2 berarti kita perlu menutup kurungnya 2 juga 1 2 titik koma nah kita coba apakah ekspresinya bener ya berarti x sama dengan sin 1 per 4 pi perhatikan ini lambang pi dengan pi kecil ini menjadi lambangnya jadi pi kecil adalah lambang pi nilai x lubang berapa sih f seperempat pi itu kita coba berapa sih nilai 1.4p itu kita ketikkan saja lagi epal jadi epal kalau tadi nilai pakai epal tadi nilai epal tadi kalau ini persamaannya jadi epal buka kurung buka kurung kita coba lagi salin yang disini salin saja copy kita akan mengambil kesamaan copy kemudian pastikan disini nah yang perlu diperhatikan kurung bukanya berapa 1,2,3 berarti disini ditambahi 1 ada 3 penutupnya lalu kita tekan enter apakah ini masih belum berfungsi berarti kita kehilangan subnya ya kita kehilangan subnya jadi epal sub subs ya tadi kita ngopinya kurang subs x kali masih juga belum pas kita coba lagi epal kemudian buka kurung sub buka kurung sub buka kurung lagi x sama dengan ya x nya sama dengan ini ya x sama dengan p per 4 p per 4 koma sin epal buka kurung sub buka kurung x sama dengan p per 4 koma sin buka kurung x tutup kurung kurung bukanya 3 satu lagi kita tambah ya ini juga masih belum benar ya kita coba lagi ekspresinya yang benar oke kita ulangin dari awal saja supaya gak salah lagi epal kemudian buka kurung kemudian subs 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 kemudian buka kurung lagi lalu x sama dengan p ini nilainya p p p kemudian per 4 per 4 ada banyak per 4 kemudian koma sin selanjutnya buka kurung x lalu tutup kurung tutup kurungnya ada 3 1 2 3 oke titik koma apakah hasilnya setengah per akar 2 ya betul berarti hasilnya adalah setengah per akar 2 nah jadi apa bedanya p dengan huruf kecil dengan p dengan p huruf besar kalau p dengan huruf kecil tadi yang munculnya adalah lambang kemudian kalau p huruf besar maka hasilnya adalah bilangan kemudian kita coba lagi enter tadi ada kesalahan di sin dengan sim kurang terliti m oke jadi hasilnya adalah 0,707 dash terusnya ini adalah hasil dari bilangan desimal setengah akar akar 2 ini fungsi soft eval dan eval secara berurutan kita gunakan selanjutnya kita akan mencoba lagi tentang fungsi soft fungsi soft soft itu gunanya adalah untuk penyelitraan untuk mencari penyelesaian selain akhirnya fungsi soft jadi solve p tadi kita bicara sub eval dan eval ini ada solve 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 kita coba mencari penyelesaian dari sin x sama dengan 1 per akar 2 berapa sih sin x sama dengan 1 per akar 2 kita ketikan solve kita ketikan solve kemudian buka kurung ketikan sin sin ya bukan sim kayak tadi buka kurung x buka kurung x sama dengan tutup kurung ya sama dengan 1 per nah karena disini akar maka tulis sqrt akar berapa tadi 2 sqrt 2 kemudian koma x bukan 1 per akar 2 berarti akarnya disini maka geser saja dengan panah ke kanan sejajar dengan supernya berarti baru koma baru koma x selanjutnya tutup kurung titik koma kita enter apakah hasilnya super 4p ya hasilnya adalah super 4p selanjutnya untuk perintah ebsolvenya yaitu kita mencari nilai dalam bentuk desimal tapi dari fungsi solve maka kita gunakan ebsolven ebsolven kita ketikan lagi ekspresi tapi kita berikan nanti rentangnya ranknya 2 sampai dengan 3 jadi ebsolven buka kurung sin kemudian buka kurung lagi x tutup kurung selanjutnya 1 per per sqrt tadi akar 2 ya sqrt buka kurung 2 selanjutnya geser panah ke kanan 1 kali lalu koma x tapi x nya disini diberi interval jadi 2 titik titik 3 buka kurung nya 1 2 2 ya di 2 tutup kurung 1 1 1 ya 1 berarti ya disini udah ditutup 1 udah ditutup berarti 1 lagi koma titik koma maka hasilnya adalah 2,3 dan seterusnya 2,35619490 0 yaitu fungsi help solve kemudian ada fungsi-fungsi khusus yaitu salah satunya adalah faktorial faktorial dan binomial ya ada 2 yang faktorial khusus misalnya kita pakai faktorial ini munja saja untuk membuat faktorial misalnya 4 faktorial itu berapa 4 tanda seru 4 faktorial cara 4 faktorial itu langsung saja 4 tanda seru titik koma enter jadi 4 faktorial itu adalah 24 kemudian bilangan binom binomial binomial misalnya kita buat binomial 5,2 5 2 titik koma maka hasilnya adalah 10 ini adalah apa namanya fungsi-fungsi khusus yaitu faktorial dan binomial selanjutnya kita coba untuk menggunakan fitur expand ya kan menggunakan fitur expand kemudian combine kemudian nanti kita gabung dengan eval lalu bilangan exponent kita akan menggunakan fungsi expand expand itu adalah bisa menjabarkan ya menjabarkan penjabaran kemudian combine kombinasi expand fungsi expand dan fungsi combine combine oke jadi kita coba gunakan express ini dalam bentuk trigonometri ya misalnya kita ketikkan expand expand lalu kita buka kurung sin a tambah b sin a ditambah b sin a ditambah b tutup kurung lagi karena 2 buka 2 tutup titik koma maka akan dijabarkan menjadi sin a cos b ditambah cos a sin b ini adalah penjabaran menggunakan fitur atau perintah expand sin a tambah b menjadi sin a cos b ditambah cos a sin b lalu kita coba mengkombinasi dengan menggunakan expand tadi kita gunakan combine combine kemudian buka kurung lalu kita ketik expand kita ambil yang di atasnya expand buka kurung sin sin a sin a tambah b tadi ya sin a tambah b kemudian tutup kurungnya bukanya 1 2 3 berarti 2 lagi kemudian titik koma maka hasilnya adalah sin a tambah b kalau kita kombinasikan dengan expand maka hasilnya sederhana menjadi sin a tambah b rumus umumnya kalau kita cabarkan sin a cos b ditambah cos a sin b yaitu kita sederhanakan menjadi sin a tambah b selanjutnya kita coba lagi menggunakan combine lon ya combine buka kurung lon a lon a ditambah lon b ditambah lon b nah tutup kurungnya ada 2 terbuka ya titik koma lon a lon b maka ekspresinya lon a lon b ya bener baru kita hitung bilangan pangkatnya menggunakan eval eval buka kurung selanjutnya combine combine lagi buka kurung nah kita bilangan eksponennya itu ada xsp bilangan e pangkat 4 ya eksponennya kita buat e pangkat 4 jadi tulisannya adalah x esp 4 kemudian kita kali jangan lupa kali adalah bintang kali tadi adalah bintang kemudian dikali eksponen juga bilangan e pangkat eksponen 2 ya e 2 e pangkat 2 berapa sih jumlahnya tutup kurungnya ada 3 2 lagi berarti oke 2 lagi titik koma maka hasilnya adalah e pangkat 6 sekarang kita tentukan hasil dengan menggunakan bilangan desimal berapa sih e pangkat 6 kita tahu e itu adalah bilangan tetap konstanta dengan nilai tertentu maka kita hitung e pangkat 6 menjadi berapa kita pakai fitur atau fungsi lval f lval f kemudian kalau kita copy aja gimana ya hasilnya kita copy aja copy lalu kita paste disini oke kita enter saja kita enter ya apakah hasilnya 403 4287 935 ya benar ya oke kemudian kita satu lagi yang terakhir yaitu kita menggunakan suatu nilai misalnya kalau kita di depan tadi menggunakan subs dengan x sama dengan nilai tertentu nah sekarang nilai tertentu itu kita kombinasikan dengan bilangan eksponen dengan bilangan eksponen bilangan berpangkat jadi kalau kita misalkan sekarang x sama dengan 4 lalu kita masukkan fungsi e pangkat x kuadrat berapa sih menjadinya kita coba tes kita misalkan untuk yang terakhir ini pada materi ini x kita misalkan sama dengan 4 kemudian nanti ada fungsi f sama dengan e pangkat e pangkat x x nya itu pangkat lagi 2 pangkat lagi 2 kemudian yang ketiga ada fungsi r sama dengan x pangkat 2 x pangkat 2 nanti kita coba menyelesaikannya dengan menggunakan fitur-fitur pada maple kita ekspresikan dulu yang x sama dengan 4 jadi x titik 2 sama dengan 4 titik koma maka hasilnya adalah x sama dengan 4 x titik 2 sama dengan 4 atau x sama dengan 4 selanjutnya kita akan masukkan fungsi f tadi fungsi f ini fungsi f nya tadi e pangkat x pangkat 2 jadi f titik 2 pangkat di dalam bilangan e per pangkat disini adalah exp exp jadi x pangkat 2 dulu jadi x ini kita pangkatkan 2 lalu kita tutup kurung kemudian titik koma pasannya e pangkat 16 nah sekarang kita kalau r nya sama dengan kalau r nya sama dengan x pangkat 2 maka berapakah hasilnya kita ekspresikan maka r titik 2 x pangkat 2 x pangkat 2 kita buat titik koma hasilnya adalah 16 ya seperti inilah salah beberapa fitur yang sering digunakan untuk operasi operasi dasar matematika banyak lagi yang lainnya kalian bisa mengembangkan nanti sendiri dengan menggunakan fitur help dan ada maple help tadi silahkan kalian pelajari sesuai dengan kebutuhan ini ada macam-macam yang sesuai dengan perintah-perintah di maple jadi tadi sudah saya contohkan untuk matematika ini fitur-fitur di matematika kalau misalnya untuk geometri untuk matematika diskret kemudian untuk faktorisasi dan lain sebagainya atau geometri silahkan kalian pelajari di kembangkan lagi di bagian ini demikian saja untuk matri kali ini mudah-mudahan bisa memberi pemahaman awal pengenalan awal untuk mempelajari program maple dalam rangka menggunakan matematika dan modeling secara program terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika kelapaan saya saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati